Good People masih ingat dengan video viral tercemarnya Sungai Cisadane? Nah ternyata Good People, suaya mengaliri daerah Tangerang ini, airnya masih dimanfaatkan warga lho. Apa saja bahayanya? Berikut laporan khas selamat siang Indonesia. Good People, warga Tangerang pasti gak asing dong dengan Sungai Cisadane. Sungai yang sepanjang 126 km ini terbentang melintasi kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, sampai Kabupaten Bogor. Sungai ini punya arti penting buat warga sekitar. Dulunya Sungai Cisadane dimanfaatkan para pedagang Tionghoa untuk berlayar masuk ke pedalaman Tangerang Good People. Selain itu sejak tahun 1930-an airnya dimanfaatkan warga sebagai sumber air minum di era India Belanda. Tapi itu dulu ya Good People saat sungai ini dianggap sebagai sungai suci oleh masyarakat Hindu Kerajaan Pancacaran. Kalau sekarang... Lenyap sudah Sungai Cisadane yang airnya bersih, berganti dengan sungai yang airnya tercemar limbah. Beberapa waktu lalu sebuah video viral menunjukkan kondisi mengenaskan Sungai Cisadane dengan air yang berwarna merah bak darah. Pencemaran kali Cisadane. Tolong pemerintah setempat diperhatikan. Warna ini diduga berasal dari pabrik pengolahan sampah plastik di kawasan Kavling, Serpong, Tangerang, Selatan. Saat itu warga jadi saksi gimana cairan merah itu keluar dari pipa di pinggir sungai dan bau tidak sedap. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan menyegel pabrik. Jadi perlu dikerahui bahwa TKP itu merupakan lokasi tempat pencuci yang sampah. Jadi mekanismenya adalah mengambil dari beberapa pengepul, dari beberapa perusahaan, kemudian dicuci di situ, kemudian dicualan. Untuk kejunya gimana, Pak? Masih kita lakukan penyelidikan, termasuk dengan sampel dari air sungai dan juga zat yang menyebabkan warna merah itu sedang kita lakukan lab juga. Menyedihkannya good people, masih banyak warga yang memanfaatkan air sungai ini, walaupun kondisi air sungai sudah tercemar. Seperti yang dilakukan warga bantaran sungai di kewabatan Tangerang ini. Di sini warganya belum banyak yang punya sumber air bersih, seperti pump atau mesin pompa air. Sehari-harinya mereka masih memanfaatkan air sungai untuk mencuci baju, mandi, bahkan mencuci beras. Kadang mereka cukup terganggu saat air mulai kotor dan bau. Momen itu memang nggak setiap saat. Tapi ketika sungai kotor mereka terpaksa menumpang mandi atau meminta air dari tetangga yang punya mesin pompa air. Bawa kaya itu hitam banyak cukup-cukunya, belan sampahnya, tuh. Baru kalau ibu gini, kalau lagi adem begini. Oh, lagi adem kayak gini ya? Iya. Kalau lagi ada limbah? Kalau yang mesti nguk marah, tuh. Baru, benar-benar air limbah. Ini tali gitu, kan nggak bisa dipakai cuci. Tapi emang ibu tiap hari nyucinya di sini? Oh iya, lima hari sih emang. Nggak punya pam. Semua kan asing. Mandi? Mandi dong, mandi di sini. Kalau yang nggak punya sungur mah di sini, dikali. Udah, mandinya. Berarti kalau ada air limbah? Ya kagak lah, nggak dimandiin. Terbatas. Kerugian juga dirasakan nelayan setempat. Akibat air yang kotor, hasil tangkapan pun merosot. Dan berimbas pada pendapatan mereka sehari-hari. Nah ikannya ngaru nggak? Ngaru. Jadi kayak gimana ikan? Kurang itu penghasilan. Oh, ikannya pada kabur ya Pak ya? Iya, pokok. Udah berapa lama Pak ngalamin kayak limbah-limbah gitu? Pak, dari tahun 90an lah tuh mulai limbah tuh. Oh, mulai limbah tahun 90an ya. Tapi dia ada musim mana nggak sih Pak limbah gitu Pak? Setiap hari. Setiap hari? Di sebelah mana tuh? Yang itu aja, tapi kanung ini aja nih di atas itu Pak. Pernah ini nggak sih Pak? Kayak demo gitu Pak? Demo nggak. Suma sih. Suma ya? Iya. Lalu apa sih bahayanya bagi warga yang memanfaatkan air sungai untuk kehidupan sehari-hari? Terutama warga yang masih nyuci beras pakai air sungai. Sebetulnya bahayanya itu, satu, kalau di sekitar situ ada pabrik, yang pasti airnya suka atau tidak suka akan mengandung buangan limbah pabrik. Yang mana limbah pabriknya tergantung. Pabriknya pabrik apa bisa mengandung satu logam berat, dua, bisa mengandung bahan kimia yang cair misalnya. Lalu satu lagi yang harus dipikirkan, selain masalah limbah dari pabrik, adalah masalah air itu sendiri yang kemungkinan mengandung bakteri ataupun virus ataupun parasit yang juga berpotensi menyebabkan infeksi pada kesehatan. Kalau mengandung zat berbahaya seperti logam berat ataupun zat-zat kimia cair, itu berbeda-beda efeknya tergantung jenisnya. Yang paling sering tentunya karena masuknya lewat mulut, kembali lagi saluran kerna yang terutama akan terdampak. Tuh, bahaya kan efek sapinya, good people? Permasalahan air di sungai dan pengendalian limbahnya harus dapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain itu juga ketersediaan air bersih bagi warga sekitar aliran sungai. Good People juga bisa lho berperan dalam menjaga kebersihan sungai, mulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga ke sungai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.